hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya yulia ramadhan channel seputar kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari nah teman-teman seperti biasa nih aku mau mulai masak dulu nah ini aku di kulkas nggak ada apa-apa ya cuman ada ikan aja tapi alhamdulillah nih ada stok buat ravan karena ravan itu dayan banget sama ikan kalau aku nggak terlalu suka ya teman-teman paling di rumah yang makan itu ravan sama papahnya kalau untuk ikan kalau aku lebih suka ke sayuran aja dan ravan juga udah lama ya nggak aku masakin ikan ada kali seminggu dua atau dua minggu bahkan lebih kali ya nah ini baru ada lagi ikannya dan ini hasil mancing ya teman-teman jadi papahnya tuh semalam mancing dan alhamdulillah dapat banyak ya walaupun kecil-kecil kayak gini tapi alhamdulillah ya teman-teman kalau buat anak kalau buat ravan tuh cukup lebih dari cukup malam ini aja aku bisa nyetok sampai beberapa hari ke depan ya nah teman-teman karena disini udah siang aku juga belum masak jadi aku mau lanjut aja ke warung sayur karena aku kan di rumah juga nggak ada nggak apa-apa nih terus aku juga bingung mau masak apa terus ravan selain sama ikan dia minta dimasakin sayur juga nah aku juga bingung nih kalau misalkan masak sayur buat ravan udah pasti kan nggak bakalan pakai cabe ya teman-teman nah jadi ini aku ngikut aja deh untuk sayurannya dan karena hari ini ravan mintanya dibikinin sayur sawi aduh sawi lagi-sawi lagi ya nah ini aku mau bikin sayur sawi terus aku pakaiin wortel dan itu barusan aku ada sedikit tahu itu sisa kemarin ya teman-teman masih ada belum aku masak dan ini sawinya nih teman-teman bisa lihat sendiri bagus-bagus banget kan aku tuh paling suka kalau belanja di warung sayur Umi itu sayurannya itu pada seger-seger pada bagus-bagus ya teman-teman walaupun mungkin untuk harganya lebih mahal dibanding warung-warung sayur lainnya tapi untuk kualitasnya sih menurut aku nggak diragukan lagi ya teman-teman pokoknya untuk sawi aja nih ini nggak usah milih-milih ini tuh udah bagus semua nggak akan ada yang jelek-jeleknya nah teman-teman ini untuk wortelnya aku pakai satu aja kan aku juga bikin sayurnya nggak banyak yang penting ini ada warnanya aja gitu ya teman-teman jangan cuman sawi aja nah udah gitu kan wortel bagus juga buat kesehatan mata apalagi ravan itu sering banget nonton handphone ya jadi emang wajib banget nih sayur wortel itu ada terus dan ini ada sedikit sisa tahu sayang juga nih kalau nggak aku masak terus kalau aku masak juga ini nggak ada temannya mumpung ada sawi ya teman-teman jadi mau aku langsung sayur aja dan untuk bumbunya disini aku pakai bumbu iris-irisan aja aku lagi males ngulek ya teman-teman jadi disini cukup pakai bawang merah bawang putih dan juga tomat kalau misalkan pakai cabai ini kayaknya lebih enak lagi tapi ya mau gimana lagi ravan itu masih belum suka sama yang pedas-pedas ya teman-teman yaudahlah nih untuk orang tuanya ngalah aja oke langsung aja nih aku mau numis dulu bawang merah sama bawang putihnya untuk tomatnya disini aku masukin belakangan aja ya teman-teman dan ini tinggal di usang-oseng aja buat yang komen wajannya tuh hitam banget kok masak bisa sampai kayak gitu maaf ya teman-teman ini untuk hitam-hitamnya tuh nggak bisa diilangin ini udah aku gosok juga pakai kawat yang buat nyuci piring itu tapi tetap aja nggak hilang karena ini juga untuk wajannya udah jadul banget ya ini udah dari zamannya aku ke terus aku tuh di rumah cuma punya wajan dua dan belum pernah beli lagi semenjak nikah ya teman-teman jadi ini wajan bawaan aku pas masih kerja gitu pas masih ngontrak dulu dan itu tuh udah beberapa tahun yang lalu udah lama ya rapan aja sekarang kan udah enam tahun dan aku keluar dari tempat kerja udah udah 7 tahun yang lalu ya teman-teman nah dan itu wajannya emang pas pertama kali aku masuk kerja jadi ini udah lama banget ya teman-teman dan ini gosongnya awalnya tuh karena aku pernah goreng-goreng apa terus kegosongan akhirnya ini yang hitam-hitamnya tuh nggak bisa dibuang lagi ya udahlah nggak apa-apa ini juga masih bagus masih bisa dimanfaatkan ya teman-teman udah gitu aku suka karena ini wajannya tuh nggak lengket kalau dipakai masak nah teman-teman disini aku mau sarapan dulu ya sama sayur bening terus ini siang-siangnya nih panas-panas kayak gini aku diajakin sama mamanya Pais buat beli rujak tapi ini beli rujak bukan sama sambalnya ini kita beli pesen cuman rujaknya aja atau buah-buahannya aja ya teman-teman dan untuk sambalnya katanya kita ngulek aja karena di abang-abang itu sambalnya selalu pakai kacang ya jadi ada requestannya bumil nih bumil pengennya makan rujak yang tanpa kacang gitu ya teman-teman nah dan ini aku mau bikin dulu rujaknya ini aku bikin di rumah tetangga ya teman-teman ini lagi mau pada ngerujak barang-barang gitu nah kalau ngerujak kayak gini kan seru kalau rame-rame nah dan ini untuk cabainya ini biasanya aku banyak ya cuman karena disini kan ada bumil terus yang lain juga nggak terlalu suka pedas jadi aku bikinnya yang nggak pedas aja ini untuk cabainya aku tambahkan sedikit terus aku kasih terasi asem dan juga gula merah nah biasanya kalau untuk gula merah mama aku kalau kesini tuh suka bawa ya teman-teman eh kebetulan kemarin itu nggak bawa jadi ini untuk gula merahnya barusan beli nggak tau ya rasanya kayak gimana terus disini juga ada asemnya dan ini asemnya rasanya kurang enak banget ya teman-teman jadi ini kayak gagal aja gitu loh bikin rujaknya tapi yang lain sih bilangnya enak ya namanya juga ini ya teman-teman kalau aku sendiri menurut lidah aku karena yang biasa aku makan yang aku bikin tuh kayaknya enak nggak kayak gini gitu dan ternyata ini mungkin pengaruh dari terasi ataupun asem ya teman-teman karena asemnya tuh kayak apa ya pada masih bagus loh tapi nggak tau rasanya tuh kayak nggak enak aja nah teman-teman disini kita mau ngerujak dulu ya nih rujaknya tuh banyak banget sebakul senampan ya teman-teman nah ini kita kalau udah ngumpul kayak gini tuh udah pasti ngerumpi-rumpi ya udah pasti ngomongin ini itu panjang lebar nah untuk suami-suaminya udah biarkan saja pada di rumah dan ini nggak ketinggalan juga sama estehnya ya teman-teman pokoknya kalau makan apa-apa emang lebih cocok tuh sama esteh dan ini gimana kita mau diet ya teman-teman setiap hari makan mulu nyemil mulu kayak gini justru yang kayak gini selain nasi malah bikin badan kita gemuk ya apalagi pikiran kita tuh bebas yaudah nih kalau udah kumpul tuh ya seperti inilah ya teman-teman nah healingnya ibu-ibu tuh nggak jauh-jauh nih cuman kayak gini aja udah senang banget ya teman-teman karena kita suntuhkan seharian ngerjain kerjaan rumah jadi emang harus ada refreshingnya nah dan salah satunya ya kumpul sama teman-teman kayak gini tuh lebih seru gitu ya karena kita bisa bercerita ini itu ya maksudnya tuh yang sewajarnya aja tapi ya teman-teman ya pokoknya lebih senang aja sih kayak gitu daripada kita mumet terus gitu di rumah ngerjain kerjaan rumah yang nggak akan pernah beresnya nggak akan pernah kelar-kelar gitu ya teman-teman jadi sekali-kali nih kita tuh wajib banget buat healing-healing ya buat aku sih wajib ya teman-teman walaupun cuman sekedar makan-makan barang kayak gini wah pokoknya ini udah senang banget ya kita tuh bisa ketawa-ketawa nah teman-teman disini aku mau lanjut aja mungkin sampai disini dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya